assalamualaikum sobat gaming jumpa lagi salam sehat selalu oke kali ini saya ingin memberikan emulator terbaik lagi untuk HP spek kentangnya ada Dolphin MMJR yang terbaik yang pernah saya temukan disini akan saya share untuk teman-teman dimana banyak perbedaan terutama di settingan di emulator ini biaripada Dolphin emulator yang lain dengan emulator ini teman-teman bisa memainkan dua game konsol sekaligus Gamecube dan game wii bagaimana caranya let's go sebelum lanjut jangan lupa supportnya agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Hai thank you Oke langsung saja teman-teman ke tutorialnya nanti apknya saya akan taruh di deskripsi silahkan di download Oke disini kalian bisa menginstal empat sekaligus emulator Dolphin yang yang pertama yang saya akan bagikan Dolphin MMJR internal dan yang kedua ada Dolphin MMJR biasa yang hitam itu Dolphin MMJR eksternal dan yang terakhir Dolphin emulator di playstore setelah install jangan lupa download gamenya dahulu teman-teman dan ekstra gamenya nanti saya akan taruh linknya di deskripsi silahkan download dari A sampai Z komplit teman-teman Oke ini dia gamenya untuk game Cup sekelas game PS2 teman-teman dan untuk wii hampir sekelas game PS3 namun grafiknya diturunin Oke next saya akan tunjukkan perbedaan untuk Dolphin MMJR ini teman-teman menggunakan turbo editor untuk penyetting biar lancar dimainkan di HP kentang kalian perbedaan pertama penyimpanannya ada di dalam Android data biasanya ada di luar ya teman-teman disini kita cari com.org Dolphin MMJR kalau kalian tidak ingin ribet seperti ini nanti saya akan kasih konfliknya kalian tinggal copy paste dan taruh di dalam folder ini teman-teman Oke saya akan menunjukkan cara hack resolution ya ini seperti di Citra MMJR hampir mirip hack resolution factor namun ini agak berbeda kita cari Dolphin.ini teman-teman nanti saya akan taruh di deskripsi tinggal taruh di folder ini teman-teman ini dia di bagian sim CPU ini diganti ya awalnya dua kalian tinggal ganti satu teman-teman ini pengaruh di dalam performa Oke setelah itu kita save dan kita kembali ke Dolphin MMJR nya dan saya akan memberikan perbedaan fitur-fitur disini teman-teman banyak sekali settingannya pertama kita ke menu setting teman-teman beneran disini kalian jika sudah mendownload konfig yang saya taruh di deskripsi tidak usah diutak-atik ya untuk emulator CPU clock speed saya sarankan untung di 20 sampai di 60 ini dia perbedaan lagi synchronize GPU treat eh kalian bisa pilih idle skipping dengan teman-teman dan emulator ini support cheat teman-teman enable cheat jangan lupa di checklist tadi untuk audio stretching di device saya saya unchecklist karena kalau saya checklist suaranya ngeglitch atau keresek-kersek teman-teman kalian bisa lihat sendiri settingannya sangat jauh berbeda dengan emulator Dolphin yang lain untuk grafik sendiri kalian bisa sesuaikan fullkan ataupun OpenGL sesuaikan dengan devis teman-teman untuk aspek rasio pilih stretch to window untuk layar penuh untuk enhancement internal resolution kalian bisa pilih sendiri sesuai devis teman-teman disini ada satu koma lima kali natif juga oke silahkan diikuti kalau tidak ingin mendownload konfig saya disini teman-teman eh agak sama dengan settingan di Dolphin emulator yang lainnya dan Dolphin MMGR ini support eksternal SD untuk penyimpanan game ada yang tidak support teman-teman oke untuk lebih jelasnya silahkan simak ataupun ikutin settingan yang saya berikan disini selamat menikmati 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 simpan next kita tahan image gamenya teman-teman dan kita rubah di bagian cheatnya teman-teman kita bisa gunakan cheat disini di bagian edit cheat sebelumnya cheat ini kosong teman-teman kalian tinggal aktifkan data dan tekan bagian download cheat gecko nanti cheatnya akan keluar semua teman-teman tinggal di checklist aja di bagian game input disini ada game controller kalian bisa mapping dengan gamepad bluetooth kalian saya akan jadikan potret dulu videonya oke teman-teman disini bagian download gecko di paling bawah kalian tinggal aktifkan data silahkan klik bagian download gecko kode ini nanti otomatis download dan muncul semua cheat yang ada namun ada beberapa game yang tidak bisa ada di download cheatnya oke next kita play gamenya teman-teman oke disini kita back dulu teman-teman kita di bagian quick setting oke silahkan disamakan teman-teman untuk synchronous GPU trip saya sarankan jangan di checklist teman-teman ini saya lupa unchecklist disini suaranya agak ngeglitch ya next bagian overlay control kita bisa edit layout disini kita bisa geser geser sesuaikan keinginan kalian senyaman mungkin ya next kita ke bagian toggle control teman-teman kita bisa menghapus atau mengaktifkan kembali pad yang kita butuhkan disini tinggal di checklist ataupun unchecklist next di bagian adjust control disini kalian bisa memperbesar atau memperkecil pad dan juga bisa mempertajam dan memudarkan warna dari pet tersebut teman-teman jadi agak tidak kelihatan jika adjust opacity nya kita turunin teman-teman oke disini saya sudah menggunakan cheat unlock all karakter teman-teman dan sudah disave disini saya sudah mendapatkan semua karakter dan walk ya dan keunggulan Dolphin MMJR ini dari Dolphin MMJR biasa menurut saya lebih ringan untuk performa di spek redah teman-teman dan untuk suaranya cukup bagus dan enak didengar tidak nge-grip terlalu parah ya dengan spek redah di mid low end Snapdragon 636 Asus Zenfone Max Pro sudah bisa enak memainkan game di ratio 1 kali teman-teman ini dapat fps di sekitaran 40 fps teman-teman sudah enak dimainkan untuk smash brush game card oke next kita ganti gamenya di game WII teman-teman kalian tinggal back aja disini kita pilih exit emulation dan pilih game WII disini saya coba Naruto disini pertama kontrolernya pakai nunjuk teman-teman kalian bisa ubah di bagian game control disini menggunakan controller game card dan berjalan teman-teman oke saya perlihatkan teman-teman disini awalnya nge-glit untuk suaranya kresek-kresek ya kalian bisa ubah saya pastikan disini bagian synchronize di uncheck list sudah bisa teratasi teman-teman synchronous GPU treat kita uncheck list saja ini nanti lancar teman-teman ini dia sudah fit dan enak dimainkan oke teman-teman next time saya akan berbagi rekomendasi game top untuk game cup ataupun WII Dolphin emulator menggunakan Davis pack kentang teman-teman oke semoga tutorialnya bermanfaat disini untuk teman-teman yang pemula terima kasih mohon maaf bila ada salah kata teman-teman happy gaming enjoy gaming wassalamualaikum sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati